berkaitan dengan waktu mustajab pada hari Jum'at sebagaimana yang kalau kita kata bahwa hari Jum'at termasuk hari yang mulia bahkan hari yang paling mulia adalah hari Jum'at dan memang dalam keutamaan dalam hari Jum'at disana ada waktu yang disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih dikuatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah pada hari Jum'at ada satu waktu yang dimana seorang Muslim apabila menepati waktu tersebut dia sholat kemudian berdoa kepada Allah SWT pasti Allah SWT akan akan memberikannya akan mengabulkannya kemudian untuk tersir dari para salaf dari para ulama berkaitan dengan waktu tersebut kapan waktu tersebut maka secara umum para ulama ada dua pendapat untuk menentukan kapan waktu tersebut waktu yang pertama adalah waktu dimulai dari duduknya Imam ya duduknya Imam ya datangnya Imam ke mimbar untuk khutbah sampai selesainya sholat Jum'at ini waktu yang pertama yang disebutkan oleh para ulama dan ini juga sebagaimana riwayat yang datang dari dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya kemudian yang kedua waktu yang kedua adalah adalah waktu salat asar waktu yang kedua adalah sel waktu ya selesai waktu asar sampai mendekati waktu maghrib dan ini yang waktu yang kedua ini yang dirojikan oleh sebagian para ulama selamat menikmati selamat menikmati